Berdebat dengan orang bodoh itu melelahkan. Di sini terlihat, orang yang debat dengan kekuatan akal, dengan kekuatan otot, itu beda. Preman pasar aja, yang ototnya gede, bisa pakai akal sehat. Masa ahli hukum nggak bisa. Hola netizen yang tercinta. Silvestor Matutina, relawan Jokowi yang nyaris adu jotos dengan Rocky Gerung saat debat terbuka di salah satu stasiun TV, akhirnya angkat bicara. Dalam tayangan video yang beredar di media sosial, Silvestor Matutina menjelaskan mengenai dinamika yang terjadi pada saat itu yang mempertemukan dirinya dengan Rocky Gerung. Menurutnya, selama ini orang-orang tidak pernah membalas hanya mendiamkan saja. Sontak, video klarifikasi Silvestor menuai reaksi netizen yang berbakti. Mengenai dinamika yang terjadi tadi malam Selasa 3 September 2024 di acara Rakyat Bersuaranya Bang Aiman di iNews TV antara saya, Silvestor Matutina, dan saudara Rocky Gerung. Itu adalah bentuk sok terapi saya kepada saudara Rocky Gerung yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan, dan memaki semua orang di Republik ini termasuk para senior, para akademisi, para pakar, dan juga kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsat. Selama ini, orang-orang tidak pernah membalas hanya mendiamkan saja. Tapi, coba kita bayangkan bagaimana kalau saudara kita dan orang tua kita dihina segitu rendahnya oleh saudara Rocky Gerung. Apakah kita bisa terima? Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan, dan direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus mati. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Rocky Gerung hampir saja ditinju sama si Silvestor itu. Jadi Silvestor ini, nggak paham dia. Antena pendek. Dalam berdebat itu, ya kita kedepankanlah pengetahuan. Kedepankanlah kepandaian kita dalam berpikir. Kemudian menyampaikan dalam bicara. Jangan emosi dong. Begitu emosi, mau tumbuh-tumbuh orang pula lagi. Inilah bukti bahwa ya, bukti bahwa kalau berdebat itu ya memang perlu skill. Kalau memang anda nggak mampu berdebat, ya mundur saja. Karena dalam berdebat itulah menampak memang kecerdasan seseorang. Dan dari situ terbukti bahwa ya, begitu. Bahwa kemampuan anda mengendalikan emosi rendah. Dan kemampuan anda dalam menerjemahkan hasil pikiran anda pun ya rendah. Sehingga anda emosi. Padahal yang disampaikan Rocky Gerung adalah fakta. Tidak ada yang hoak. Jadi pertanyaannya sekarang, apa gunanya anda bagi bangsa ini? Aku nanya itu sama kau. Apa gunanya kau bagi bangsa ini, Silvestor? Ya, salam namanya. Assalamualaikum. Video ini gua bikin untuk menjawab pertanyaan Bapak Silvestor tentang apa sih kegunaan dan juga fungsi Rocky Gerung bagi negara Indonesia. Keuntungan apa yang bisa didapat negara Indonesia dan bangsa ini terhadap adanya Rocky Gerung di negara ini? Pertama-tama kita harus tahu dulu Rocky Gerung ini siapa guys. Rocky Gerung ini adalah seorang filsuf, seorang pengamat politik dan juga seorang dosen. Yang hobinya manjat tebing dan juga manjat gunung. Nggak ada yang aneh dari biodata seorang Rocky Gerung. Kalau dilihat dari pendidikan, Rocky Gerung itu tidaklah orang yang minim pendidikan. Kalian bisa cek biodatanya di Google. Banyak sekali tertera apapun yang dia punya untuk kita banggakan. Kita balik ke pertanyaan pertama tentang apa sih fungsi dan juga kegunaan apa keuntungan negara dan bangsa Indonesia ini terhadap adanya lu, Pak Rocky Gerung itu, di Indonesia ini. Tapi disclaimer terlebih dahulu, apapun yang gua sampaikan hari ini adalah batas dari seluruh pemikiran yang gua punya. Bukan berdasarkan dari apa yang gua lebih-lebihkan. Dan jadi mohon maaf banget kalau seandainya pernyataan gua tidak sesuai dengan pernyataan kalian. Sebuah negara itu didirikan dari berbagai macam hal dan juga fondasi. Salah satunya yaitu politik. Yang dimana ketika ada sebuah politik di sebuah negara, terjalanlah semua prosedur-prosedur kenegaraan tersebut. Nah artinya, dalam sebuah politik kita semua tahu dan secara umum kita semuanya sadar. Politik itu pasti punya sebuah kepentingan-kepentingan yang dibagi-bagi dalam banyak kubu, yang dimana orang-orang tersebut yang banyak itu memiliki kepentingan masing-masing. Dan apabila sebuah kepentingan itu dibagi menjadi dua antara benar dan tidak benar, maka Rocky Gerung hadir untuk menentukan dan memberikan sebuah pencerahan antara kita yang bingung memilih antara yang benar dan salah tadi menjadi punya tujuan untuk memberikan kesimpulan atas politik tersebut. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, ketika politik itu dijalankan, artinya bakal ada dua kubu atau tiga bahkan empat kubu yang berkelompok memiliki satu tujuan, yaitu kepentingan mereka masing-masing. Nah kepentingan tersebut itu tidak mungkin 100% pro rakyat. Pasti ada kepentingan-kepentingan yang pro mereka sendiri, yaitu kepentingan pribadi. Maka dari itu muncullah seorang Rocky Gerung untuk memberikan kecerahan dan juga pernyataan-pernyataan dari dia sendiri menentukan antara ini benar dan ini yang salah menurut pernyataan dan juga statement atas dasar analisa pribadi dia. Nah kegunaannya untuk negara Indonesia apa? Adalah untuk memberitahukan kepada kalayak ramai, rakyat Indonesia, seluruh orang-orang yang berada di negara Indonesia tahu apakah ini baik dan juga tidak. Sudah jelas? Lumayan jelas nggak? Nah itulah fungsinya Rocky Gerung berada di sini. Makanya Rocky Gerung itu selalu menjadi oposisi dan dia tidak mau menjabat. Dia pengen jadi kritisi saja untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia tidak membodoh-bodohi rakyat Indonesia memberikan penerangan-penerangan tentang politik itu sendiri. Yang dimana masyarakat Indonesia mulai tahu dan melek tentang politik dan tidak dibodoh-bodohi atas politikus-politikus yang sedang memperjuangkan kepentingan pribadi mereka yang tidak pro rakyat. Wow! Setelah mendengarkan klarifikasi dari Sylvester soal perdebatannya dengan Rocky Gerung. Di sini saya bisa menarik kesimpulan bahwasannya si Sylvester ini tidak layak disebut sebagai pakar hukum. Jadi di sini ada tiga poin yang saya tangkap dari klarifikasi Sylvester. Yaitu pertama, dia menekankan bahwasannya dalam perdebatannya itu dia ingin memberikan sok terapi kepada Rocky Gerung. Karena selama ini Rocky Gerung itu sudah selalu menghina Presiden Joko Widodo. Rupanya di sini Sylvester tidak memahami konteks permasalahan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Jelas-jelas di situ Rocky Gerung menyampaikan bahwasannya dia tidak mengkritik secara personal. Lagi-lagi dia mengkritisi kebijakan Presiden. Karena kebetulan si Jokowi ini adalah Presiden Republik Indonesia. Makanya dia kritik. Itu kan menjadi poin pentingnya. Tapi yang menjadi persoalannya di sini adalah Sylvester tidak memahami konsep pemikiran dari Rocky Gerung. Yang kedua, bahkan dia sampai memberikan perumpamaan apabila orang-orang terdekatnya dihina. Maka sebagai orang timur, dia lebih baik mati. Ini menunjukkan kepada kita, Sylvester selalu menggunakan fisik. Sebagai orang timur, saya malu. Malu karena apa? Selama ini kita selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasannya kami orang Indonesia Timur. Selalu mengedepankan pendapat, selalu mengedepankan pemikiran. Tetapi Sylvester ini seolah-olah menghancurkan semua itu. Dengan kemudian mau mengadu jotos dengan si Rocky Gerung. Akhirnya orang-orang tetap berpikir bahwasannya orang Indonesia Timur ya seperti itu. Kalau kalah dalam berdebat ya pasti adu jotos. Yang ketiga, Sylvester membela diri dengan menyebut bahwasannya Rocky Gerung tidak menjawab pertanyaannya mengenai Jokowi yang terlibat cawe-cawe dalam Pilpres dan Pilkada. Dan dia lagi-lagi menekankan bahwasannya Rocky selalu berputar-putar dengan pemikirannya dan filsafat hukum yang sebenarnya tidak berguna lagi atau tidak dipakai lagi di era sekarang. Miris bukan? Ini orang pakar hukum. Aku tidak memahami bahwasannya filsafat hukum itu sampai dengan hari ini masih banyak kegunaannya loh. Digunakan oleh para penegak-penegak hukum kita. Tapi si Sylvester ini tidak memahami itu. Miris katanya seorang pakar hukum tapi tidak memahami dasar-dasar hukum. Orang yang pikirannya gak nyampe akan bilang Bung Roki berbelit-belit kalau ngomong. Padahal disini dia yang menempatkan diri dengan lawan bicaranya yang merasa orang hukum tapi gak paham dasar hukum. Dan si lawannya ini malah berkelit dengan bilang saya bukan mahasiswa kamu jangan ajari saya padahal emang gak bisa jawab. Dan Bung Roki menjebak dengan pertanyaan Pek itu perjanjian. Itu benar gak? Awalnya benar. Lalu Sun artinya jangan sampai. Disini Bung Roki geruk menjebak kedunguan lawan bicaranya yang angguk-anggu aja. Padahal itu salah. Lalu karena kalah telak manusia Sylvester ini bilang kau bodoh kau bangsat. Padahal siapa yang sedang menunjukkan kebodohan di sana. Makanya literasi itu penting. Jangan merasa sipaling tapi gak tau apa-apa. Akhirnya mempermalukan diri sendiri. Bercuma ahli dari segala ahli kalau gak ada ilmunya. Tongkosong emang berbunyi nyaring. Dukun juga disebut orang pinter meskipun gak paham kalkulus, gak ngerti filsafat, gak ngerti hukum. Kunci berdebat adalah bersikap tenang saat situasi memanas. Disini Bung Roki gak hanya memperlihatkan kecerdasan IQ-nya, tapi juga emosionalnya. Gue juga pernah di situasi seperti ini. Dan lucunya lawan bicara akan selalu memakai kata-kata yang tidak valid dengan pembahasan. Dan mulai rasis atau menjelek-jelekan. Dan mulai main fisik bahkan. Lucu aja sih. Ketika kalah debat, fitnah menjadi alat bagi pecundang. Seperti orang-orang yang komen juga di Viti gue. Lu apa guna lu buat bangsa ini? Emang lu bisa apa? Emang lu jadi presiden? Coba duduk sana di kursi DPR. Lah gue gak dibayar. Mereka yang kalian bayar. Minta pertanggung jawaban sama mereka dong. Lalu pecundang akan mulai main fisik juga. Ya, sampe rasis. Bilang lu jelek ngomong lagi gitu ya. Pokoknya banyak banget. Udah kayak bocah kalah main gitu. Persis seperti si bapak Silver ini. Yang sampe ungkit Bung Roki gak nikah-nikah. Padahal gak ada hubungannya dengan topik pembahasan. Lalu bilang Roki Gerung bodoh dan gak berguna bagi bangsa. Dan mengajak orang lain untuk mengiakan apa kata dia. Butuh pertolongan banget kayaknya. Kayaknya dia lupa. Apakah dia udah memberi pengaruh baik atau buruk selama ini? Gak salah Imam Shafi'i bilang. Berdebat dengan orang bodoh itu melelahkan. Disini terlihat. Orang yang debat dengan kekuatan akal. Dengan kekuatan otot. Itu beda. Preman pasar aja. Yang ototnya gede. Bisa pakai akal sehat. Masa ahli hukum gak bisa. Gak punya. Apa itu fakta Sun Sarwanda? Perjanjian yang harus ditepati. Berdasarkan pasal UUD 1138. Hukum perdata. Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Daripada bikin malu. Ayo berkaya literasi yuk. Jangan egonya aja yang digedein. Tapi kepalanya yang dipenuhin. Koreksi kalau bener. Apa pendapat kalian? Ramein di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sub indo by broth3rmax